Android kamu lambat? Tips Android ini akan mempercepat kinerjanya. Android adalah sebuah platform yang membebaskan gerakan para penggunanya tanpa dibatasi sedikitpun. Dengan begitu, tak sedikit pengguna yang memodifikasi perangkat berbasis OS dari Google tersebut. Berkat konsep open source ini, namun tak jarang berkat konsep open source ini pula yang membuat ponsel Android menjadi perangkat yang terpilang cepat dari segi penurunan kinerjanya. Pasalnya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk kembali meningkatkan performa gadget kesayanganmu tersebut. Berikut beberapa langkah yang bisa kamu gunakan untuk mempercepat kinerja dari ponsel Android. Hilangkan atau kurangi gerakan animasi Langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk mempercepat ponselmu adalah dengan menghilangkan atau mengurang. Gerakan animasi yang dimaksud di sini adalah gerakan yang bersifat unik sekaligus mengurangi kecepatan kinerja ponsel. Jika kamu setuju dengan hal ini, maka silakan menuju ke bagian developer option yang ada pada setting, lalu about phone. Lakukanlah scroll ke bawah hingga menemukan tab build number, lalu tekanlah bagian tersebut sebanyak 7 kali. Secara otomatis, layar akan menuju ke pilihan developer. Pada halaman ini kembalilah melakukan scroll ke bawah hingga menemukan tab window animation skill, transition animation skill, dan animator duration skill. Pada bagian window animation skill, silakan kamu pilih 5 kali untuk mempercepat durasi animasi atau off untuk mematikannya. Pilihlah sesuai kondisi yang kamu kehendaki. Bersihkan layar home dari widget. Widget adalah sebuah fitur yang akan menampilkan beragam macam hal di layar home ponsel kamu. Tak hanya akan memakan kuota kamu secara otomatis, namun widget juga akan mengurangi kinerja dari ponsel Android. Jika kamu merasa fitur ini tidak memiliki kegunaan, maka kamu bisa menonaktifkannya dengan cara menekan layar home secara. Setelah itu, kamu bisa memilah-milah widget mana saja yang tidak berguna dan pantas disingkirkan dari layar home. Dengan begitu, kinja smartphone Android yang selalu berada di genggaman akan sedikit meningkan. Uninstall dan non-aktifkan aplikasi yang tak digunakan. Android adalah sistem operasi yang paling lemah dari segi penyimpanan. Pasalnya setiap kali kamu melakukan instalasi suatu aplikasi, maka secara otomatis folder-folder yang diperlukan oleh aplikasi tersebut akan memenuhi ruang penyimpanan. Maka semakin kecil pula ruang gerak yang bisa diraih oleh smartphone kamu. Maka dari itu, cobalah luangkan waktu sedikit untuk memusnahkan aplikasi-aplikasi yang sudah tak digunakan lagi. Dan baru setelah itu, silakan menghilangkan aplikasi tersebut dari memori ponsel kamu. Restart ponselmu secara berkala. Kegiatan mengulang kinerja atau merestart smartphone adalah aktivitas yang sudah tak bisa kamu hindari. Hal tersebut dipercaya mampu menyegarkan kembali kinerja ponsel dan itu benar adanya. Namun cobalah untuk membuat jadwal yang tertata dalam melakukan reset terhadap ponsel, contohnya saja seminggu sekali. Dengan jadwal yang teratur, nantinya kamu bisa memantau lebih baik umur yang wajar dari sebuah smartphone sebelum nantinya beralih ke perangkat yang lebih baru. Pastikan sistem Android kamu up to date. Hal yang paling ditakutkan oleh para pengguna smartphone adalah memperbarui sistem operasi mereka. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.